Keinformasi selanjutnya, Saudara Lembaga Pemilih Indonesia atau LPI mempublikasikan hasil survei tentang situasi Republik Indonesia di tahun 2023. Hasilnya krisis multidimensi berpotensi terjadi yang dipengaruhi oleh faktor dari dalam dan juga luar negeri. Latar belakang survei LPI adalah masa atau tahun menjelang pemilu serentak 2024. Survei dilakukan pada 5-16 Desember 2022 kepada 900 responden yang terdiri dari dosen, peneliti, anggota LSM hingga seniman. Hasilnya tahun depan Indonesia diprediksi terancam krisis multidimensi, yakni resesi ekonomi, isu politik identitas, kekerasan horizontal, separatisme di Papua, serta terorisme. Meski demikian, Saudara, mayoritas responden ini percaya pemerintah dan juga TNI Polri bisa mengantisipasi ancaman dari krisis multidimensi yang berpotensi terjadi. Para responden dari kelas menangai intelektual yang dalam survei ini sekitar 900 responden ini menilai 2023 pada akhirnya, tahun yang cukup berat dan rada gelap buat kita. Nah, dalam survei ini menariknya kepercayaan publik cenderung kepada Badan Intelijen Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia ketimbang kepada institusi-institusi berbasis politik.